Hai kompresornya sudah jalan nih Oke tandanya apa tandanya masalahnya sudah tuntas Bang oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya yang datang bagaimana kabarnya semoga temen-temen dalam guanisnya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari ini saya akan memberikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya apa nih Bang kalau mengatasi kompresor kulkas yang macet ya mengatasi kompresor kulkas yang macet Bagaimana caranya silakan teman-teman diperhatikan saya akan ajarin anda Bagaimana caranya mengatasi kompresor kulkas yang macet kompresor ini macet jadi kalau dicolokin dia nggak nyala ya nggak ada getaran sama sekali enggak ada angin keluar sama sekali enggak cek kamernya 123 colok habang 5,2 colok nah no 5,2 sekian ya tiga koma sekian ini kompresornya nggak hidup sama sekali sudah kita coba lakukan proses yang namanya starting di starting juga masih nggak bisa hidup ya selanjutnya apa kita lakukan jurus bongkar kita bongkarin kita akan bongkar di sini kalau kulkasnya macet seperti ini ya macet nggak ada apa memang nggak ada angin keluar sini ya kita lakukan jurus yang terakhir yaitu jurus bongkar nge-nge-nge memberikan ilmu bagaimana caranya mengatasi kompresor kulkas yang macet sebelum anda ngebongkar anda tandain dulu nih anda bongkar titik ini nanti nih nah ini anda tandain dulu oke nah tandain dulu pakai tipek nah ini seperti ini kita akan bongkar titik ini nih nah nih kita bongkar nanti nih kita gerinda area sini temen nih Oke area sini kita akan bongkar perhatikan baik-baik kita siapkan ke sebuah gerinda jadi kalau kulkas kompresornya macet lakukan teman-teman jangan beli kompresor dulu coba lakukan disini akan bongkar nih perhatikan baik-baik Oke intinya adalah kita bongkar sini membentuk huruf kotak ya kita akan mengakali yang macet itu kita akan mengakali ini kita ke potong banget kita potong ini membentuk huruf kotak tonton nih kotak kayak apa bang kayak pizza bukan bisa Bang Oh kayak kotak ya Nah kita bentuk huruf kotak nah dikit lagi dong ya kita bongkar ya dikit lagi kita akan bongkar perhatikan baik-baik nih nah kenapa enggak ini Mas Andri nggak meledak kagak akan meledak Oke kalau anda potong ini potong itu potongan nggak bakal meledak karena pot Anda kayak gini nggak bakal meledak agak apa-apa eh potongnya seperti ini potongnya-potongnya-potongnya nah oke oke Bang kita songgah-songgah bang Nah belum coy kita songgah-songgah dahulu nah soalnya bang kok lepas nggak bang nah tuh nah tuh kok lepas nah songgah gini bang nah dalamnya sebenarnya seperti ini nih sebenarnya di dalam kompresor ini adanya kayak gini nih hai 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 masih aja ya masih ada yang nyangkut Bang nah nah nih waktu Oh dalamnya seperti ini temen nih ya ini ada kotoran apa itu nih ini yang menyebabkan kompresor Anda bisa nggak bisa jalan ya ini sepertinya masuk air nih ya masuk air didiamkan lama Bang ya masuk air di depan lama menjadi karat seperti ini ya ya Oh ah no ini banyak jeli-jeli bernongol nih ah Oh jeli-jeli bernongol nih Nah tuh waktu 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 Nah tuh ini gimana kompresor Anda bisa jalan ya gimana kompresor Anda bisa jalan kalau seperti ini Astaga Nah tuh ini yang menyebabkan kompresor Anda nggak bisa jalan ya Waduh nih gede banget nih Bang ya kayak gaji-gaji sapi nah nih waneh waneh neneh nah nih patuh woi Oh bukan sulap Bang ya bukan sulap Bukasir adanya kayak gini nih Oh kalau ini kategorinya parah banget Bang nih ini kategorinya parah banget temen nih sudah parah sekali temen-temen nih nah nih Oh udah kena air banyak banget nih pertanyaannya bisa enggak masalah dibenerin ya Oke kita akan coba benerin ya ya kita akan coba benerin dulu ya sebelum kita berasumsi ganti apa-apa ganti mesin kita akan coba dahulu kalau Anda mau mencoba memperbaiki saya ajarkan ajarkan Anda bagaimana cara memperbaikinya nih kita coba dulu Bang Anda siapkan sebuah thinner kalau Anda mau mencoba perbaiki kalau Anda mau coba perbaiki Anda mandiin dulu pakai apa Bang thinner ya Anda mandiin dulu pakai thinner nih nih Anda mandiin pakai thinner kalau Anda mau mencoba memperbaiki Anda mandiin pakai thinner ya intinya adalah ini harus bersih dari kotoran-kotoran yang ada Bang ya nah nih kalau Anda ingin mencoba memperbaiki saya ajarin Anda bagaimana cara memperbaiki ini ya Hai nah nih nah nih Anda bersihkan aja titik ini nih intinya adalah harus bersih teman-teman ya dari kotoran-kotoran yang nongol Bang nah nih dari kotoran-kotoran yang nongol ini harus bersih nah nih nah tuh kotoran-kotoran ini nggak boleh ada ya ini yang menyebabkan dinamonya macet total Bang ya kagak muter sama sekali nih nah nih kita bersihkan dengan thinner ya kita bersihkan semua titik ya semua titik ini kita akan bersihkan dengan menggunakan thinner inget thinner ya dibersihkan terus-menerus sampai ayo kotorannya pada kagak ada Bang nah oke nah selanjutnya apa nih kita kocok-kocok kita kocok-kocok biar dalamnya menjadi apa nih Bang jadi bersih Bang nah nih oke kita bersihkan dahulu titik ini temen nih nah pene oke nah nih kita bersihkan dulu Bang bersihkan dulu dengan menggunakan thinner ya harus bersih dulu tentu nih titik ini harus bersih nggak boleh ada kotoran sedikit pun Bang nah kalau ada kotoran kita hajar lagi sampai benar-benar bersih ya nah seperti ini sekarang kita akan pulas Bang ya kita taruh disini nih nih kita akan taruh disini intinya ini harus bersih dulu temen-temen nih nggak boleh ada gambar kotor oke sekarang kita akan kuras kita akan buang kocokan-kocokan tadi nih nah tadi nggak Bang kotoran Bang Oh kotorannya pada nongol ya kotorannya pada nongol kita kocok lagi-kocok lagi terus ya kita masukkan lagi nantikan apa nih Bang kotorannya nggak ikut ya cuma ininya doang nih nah seperti ini nah kotorannya ini air air plus kotoran nih bersatu nih jadi kayak gini nih kalau dia udah bersih total berarti kita sudah bisa melakukan proses perbaikannya nih nah nih tidak kocok-kocok terus sampai benar-benar kotorannya ini keluar Bang ya tidak kuras lagi seperti ini nah oke nah ini nah no udah mulai keluar deh Bang ya nih temen nih kotorannya sudah mulai keluar no ada dapat ya kita harus bersihkan dulu temen ya harus bersihkan dulu titik ini dari kotoran-kotoran yang nongol nah nih jangan sampai ada kotoran nanti anda nanti kalau ada kotoran malah jadi kerja dua kali Bang nah nih perhatikan masa kita saring ada kotoran lagi no tersisa lagi no 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 Oh bener bang Oh ini kotorannya nih buang lagi seperti ini ya udah kita kocok-kocok lagi terus aja sampai benar-benar anda rasa bersih total Bang ya intinya anda lakukan terus menerus sampai benar-benar bersih temen ya intinya kalau udah bersih ya kalau belum bersih tetap kuras tapi kalau dibersih ada lakukan set yang kedua kayak gini nih ini anda getok nih ah titik ini ada getok ini harus muter ini yang ini nih yang ini harus muter nih ini harus bisa berputar kalau ini sudah berputar Anda sudah bisa berhasil mengurangi macetnya Bang ya nih ini kita tetesin oli disini di di apa nih angkernya nih apa nih di pistonnya nih ah di pistonnya kita tetesnya oli nah kemudian kita getok-getok nih Pak harus ya harus muter dia harus bisa muter pada saat getok ini harus bisa muter kalau kalau nggak bisa muter berarti belum selesai nah dikitok-getok terus nih Nah tuh harus gerak dia Ano bergerak ya Ano ininya juga udah mulai keluar nopak ya udah mulai keluar nah getok terus sampai dia keluar keluar dari sarangnya ya intinya harus muter nih ini sudah memuternya ini ya ini sudah muter nih si angkernya Bang ya apa mau piston si pistonnya udah muter nih nah anda getok terus-menerus ya anda getok terus-menerus seperti ini getok puter balik juga boleh ya maju-mundur maju-mundur ya bolak-balik juga boleh kalau dia nggak muter ini nggak bisa berjalan Bang kompresornya nggak bisa berjalan nih Oke nah ini kan ada kayak setengah lingkaran nih kayak daun-daun ini ada gerak-gerak ini gerakin ada getok-getok ya dia harus muter ada gerak-gerakin ini karena kita ketuk harus muter harus muter dia nah nih ada gerakan nih ada gerak-gerakan gini nih karena getok-getok kayak gini nih harus muter ya ini biasanya korban ketusuk pisau Bang kulkasnya atau semisau kemudian didiamkan lama Bang jadinya kayak gini nah tampil di sini dikasih pelumas ya pelumasnya boleh pakai oli boleh pakai minyak goreng oli aja Bang ya pakai minyak goreng boleh pakai oli boleh pakai minyak itu boleh kalau saya oli yang terbaik nah nih Oke temen lihat udah enteng nih ke kanan udah enteng kekiru dan ini udah ada pergerakan nih ya tadi macet Bang ya tadi macet ini udah ada pergerakan nih nah sudah ada pergerakan dari si apa nih Bang si pistonnya nih nah nih bisa maju eh bisa muter nih kanan-kiri tapi harus muternya 360 360 derajat ya nggak boleh eh kurang dari itu nah dia harus bisa muter 360 derajat Bang kalau enggak bisa muter 36 derajat berarti masih bermasalah ya fotonya kek ya kemrumut kemrumut Bang aneh aneh ini udah diputup pakai tangan udah bisa nih ya nah ini udah bisa diputup pakai tangan nih ya Anda goyang-goyang udah bisa nih Oke nah nih Nah kalau diputup pakai tangan digoyang-goyang seperti ini udah bisa oke kalau diputup pakai tangan digoyang-goyang kayak gini udah bisa nah nih Anda baru lakukan proses pengetesan ya ini kalau kita putar pakai tangan udah enteng baru kita lakukan proses yang namanya pengetesan langsung nah nih oke nah nih ini kalau udah enteng kayak gini nah kita langsung melakukan proses pengetesan ya lalu kita siapkan oli ya kita siapkan oli 1 aqua gelas ya siapkan oli aku 1 aqua gelas atau 200 mili atau 150 mili lah ya 150 mili ada siapin nah dimanding kayak gini nih oke oke nah kasih oli selanjutnya kita akan nyalakan nah kita akan nyalakan nih apakah sudah berhasil muter apa tidak perhatikan baik-baik nih perhatikan baik-baik caranya bagaimana kita tinggal masukin setrum nah masukin setrum seperti ini kemudian kita pasang tangan amper nah kita pasang tangan amper nih tadi ampernya berapa bang 3 ya tadi ampernya 3 bang eh 3,5 koma tadi ampernya sekarang kita akan colokin setelah kita perbaikin berapakah ampernya perhatikan baik-baik nih nih 1,2,3, colok nah ternyata bang apanya bang nih nah tuh ya nah tuh si matur no ya nih tadi muter bang ya ya nah kita tambahin lagi oli nih ini kan jalur outputnya nih bang ya jalur output jalur apa bang pipa kuarnya bang ya jalur pipa kuarnya nih ini jalur outputnya nih ini kosong ya ini nggak melendung nih nih kalau ini melendung berarti anginnya udah nol ya nah nih 1,2,3 colok nah melendung bang melendung, 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 melendung nah no, melendung ya kompresornya sudah jalan nih nah tuh oke kompresornya sudah jalan nih oke tandanya apa tandanya masalah 1,2,3 bang ini informasi buat temen-temen yang ingin tahu banknya Andretatum dimana ini bang ketika jadi google maaf Andretatum selamat menikmati